Di mana pesaksinya Pak? Perlakunya sama. Berupa apa itu? Pemecatan pemberhentian atau? Oh maksudnya pencetan hukum. Kalau untuk non-PNSD bisa kita putuskan secara sepihak sesuai dengan kontrak kerjanya. Tanpa pemberitahuan kebanyakan pesakutan apabila memang terbukti dan saya juga akan sarang ke Pak Wali pecat langsung saja. Karena tidak ada kewajiban kita untuk ada hukum laringan sedang berat tidak ada. Ini sifatnya sidak ya Pak? Mendadak? Iya ini mendadak. Sehingga saya cuma secara diam-diam koordinasi dengan Pak Kadini saja. Pak Kadini juga tentu menjaga kerahsian ini maka dari itu kita tutup semua pintu kita koordinasi dengan pihak BNN. BNN kan tergabung di sana. Ada dari polrinya juga ada di situ. Maka dari itu setelah pagi ini kita mendadak langsung kita teradakan tes urin. Oke. Untuk uji urin hari ini berapa banyak yang diribatkan Pak? Ya ini adalah program tidak lanjut dari kita melaksanakan tes urin sesuai dengan instruksi Presiden BNN nomor 2 tahun 2020, Pak. Kapan ya? Tentang P4BN. Jadi rencana aksi gerakan secara nasional. Kita kemarin bersudah, Kesbang Polsuda sekarang di dinas penghubungan dengan seluruh jajarannya. Berjumlah 519 orang. Yang tidak hadir, 31. Tentunya tidak hadirnya. Ada yang cuti, ada yang dinas luar, atau dinas lapangan, dan juga ada keperluan dinas lainnya. Nah kita sudah koordinasi dengan BNN. Bagi yang tidak hadir, ini akan langsung dipanggil oleh pihak BNN. Yang akan dites urin oleh pihak BNN. Dan ini secara terus-menerus akan kita teruskan terhadap tes urin ini kepada organisasi perangkat daerah lainnya. Berjumlah 51 OPD. Dan pagi hari ini adalah dinas lalu. Tujuannya ini apa, Pak? Tentunya kita, para ASN dan non-PNSD ini benar-benar clear terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah kita mulai dari pencegahan, terus termasuk juga nanti akan tahu sendiri ketahuan oleh pihak BNN, karena sekarang halannya sudah cukup canggih. Jadi jangan sampai ASN ini tidak memberikan contoh kepada warga masyarakat paling pangkutusnya dan semata-mata-mata. Kalau ada yang terbukti positif ini gimana? Dia berjenjang nanti. Ada hukumannya bersifat ringan, sedang sampai berat, bahkan sampai pemecatan. Karena ini adalah narkoba yang berkaitan dengan narkoba, tentunya hasil rekomendasi dari BNN akan jadi bahan pertimbangan dari badan pertimbangan penjatuh hukuman disiplin. Dalam hal ini adalah ketuanya dari seksarisnya yang harus diri. Kak, ini kan kali kedua. Nah, tahun yang sebelumnya di cash bankroll atau itu sudah ada hasil atau belum? Bisa kami umumkan Pak Kapan ya, untuk yang di cash bankroll clear. Clear ya Pak ya? Tidak ada. Clear, tinggal memang ada yang belum itu masih dipanggil dari BNN. Yang cash bank kemarin sudah clear, tidak ada yang terindikasi narkoba. Yang clear itu berapanya itu Pak? Berjumlah berapa kemarin? Cash bankroll. 48 orang ISN dan non-Tenis ini. Kak, hasilnya ini berapa lama lah sudah hasilnya keluar setelah pengecekan ini? Sebenarnya cepat sih. Cepat. Dari pihak BNN itu begitu selesai, langsung dia buka, dia bisa tahu. Akan tetap ini dikumpulkan dulu, biar lebih lengkap lagi berhadap hasil dari BNN. Setelah itu dari pihak BNN akan nyampekan ke pihak. Dari pihak BNN itu dikumpulkan ke pihak BNN. BNN itu dikumpulkan ke pihak BNN. BNN ini untuk senantiasa kita patuh disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa ingatkan keluarga Anda, ingatkan seluruh belian untuk senantiasa menjaga kesehatan. Terakhir Bapak-Ibu sekalian, karena... Dan kita banggakan Kepala Dinas Berhubungan Provinsi Sumatera Selatan, beserta para pejabat struktural, Pak Sekdin, para Kepala Bidang, Bapak-Ibu sekalian, para Kabit, Kasi, Kepala OPTD, dan Staf, baik ISN maupun non-BNSD. Ini sudah cukup lama atau baru perdana ini, Pak? Ini yang perdana ya, ini kemarin saya diminta Pak Seida untuk menghadirkan agurut personil ya, dan ini tanpa berbesar wang di awal ya, jadi kita apelkan, dan semua hadir, ada 31 orang yang tidak hadir. Semoga yang hadir semua ini bisa memaksanakan sesurin semua. Ini sudah dimulai dari saya, tadi ya, pertama saya. Yang tidak hadir alasannya apa? Ada yang di nasuar ya, ada di nasuar, ada yang di nasuar, di nasuar yang di nasuar yang di kemudian kendaraan pemotong, nanti secara bertahap, nanti yang di lapangan akan kita tarik lagi, kita akan tukar ya. Karena kan bukas harus jalan juga gitu kan, personil di lapangan ya, personil di runa linnya. Yang 31 ini nanti menyusul ya Pak? Iya, nanti menyusul ya. Cuma total 31 yang tidak ikut hari ini? Untuk 31 nanti ada pengawal.